hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya serius oke ya teman-teman ini ada galpalum ya ini panjangnya 4 meter tadi ya ini langsung saja saya ukur dan nanti saya akan potong-potong ya untuk pemasangan resplank ya pada rangka kayu ya guys nah ini saya mulai garis persiapan untuk pemotongan ya guys mungkin teman-teman yang belum tahu resplank dari galpalum silahkan tonton video ini sampai selesai ya guys nah ini mulai saya potong dengan ukuran 50 cm panjangnya ya guys akan saya potong semua ini ya oke bisa ada saksikan ya dan harus hati-hati ya teman-teman ini karena sangat berbahaya untuk tangan kita makanya saya sarankan untuk memakai sarung tangan ya supaya aman tangan kita ya oke seperti ini kita gunting semua ya guys nah ini sudah saya singkat dan ini sudah terpotong semua ya beberapa lembar dengan ukuran yang sama 50 cm nah ini untuk pemasangan ya mungkin yang belum tahu nah ini ada sisa galpalum yang 1 cm seperti ini bagaimana ini caranya ya karena masih banyak yang bingung nah ini kalau dipasangkan seperti ini ya teman-teman tentunya ini kurang rapi nah ini karena posisinya ini diatas nanti bisa orang rapi ya guys nah memang untuk ujungnya bisa rapi seperti ini tapi kalau saya memasangkan seperti ini nah ini bisa anda lihat nah sisa-sisa galpalum yang 1 cm ini nah ini kurang bagus ya nah kemudian yang cara yang kedua nah ini ditempangkan seperti ini tapi bawahnya ya bisa anda lihat nah ini kurang rapi tapi kalau saya memasangnya seperti ini ya teman-teman karena nah ini air misalnya ada air bisa lewat situ ya guys oke langsung saja teman-teman saya ini mau memasangnya ya untuk pemasangan resplang pada rangka kayu ya karena ini sebelumnya resplangnya dari GRC ya teman-teman karena kalau dari GRC beberapa tahun kemudian pasti pada rusak ya pada jatuh ada rapuh ya teman-teman makanya ini saya ganti memakai galpalum biar kuat dan awet ya teman-teman oke seperti ini pemasangannya tentunya biar awet tahan air ya nah ini untuk pemasangan saya saya kasih skrup semua karena ini untuk pemasangan samping ya biar aman dari angin ya dan tentunya kalau skrupnya rap bisa rapat ya banyak skrup tambah kuat ya guys oke seperti ini oke teman-teman yang baru saja gabung di channel seri ICS ya setelah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe like dan share terima kasih sebelumnya nah ini pemasangan di kampung ya teman-teman ya rumah di kampung-kampung ya di perdesaan oke seperti ini udah hampir menutup semua ya nah ini sudah jadi ya teman-teman seperti ini bisa anda lihat tentunya lebih rapi ya dan bagus mudah-mudahan bermanfaat sekian terima kasih salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati